Hai sekarang kita akan belajar membuat animasi tapi di dalamnya seperti ada ceritanya ya jadi kita akan buat pertama kita tekan tombol home ya kalau kita buat animasi baru tekan tombol tambah di sini kita hapus dulu ya seperti yang ada di sini di tekan yang lama sampai nanti muncul tanda silang lalu diklik tanda silangnya selanjutnya pertama kita akan membuat background untuk stage yang ada di sini ya kita tekan tombol gambar di atas lalu kita tekan atau pilih background di dalam kelas ya setelah itu kita tambahkan sprite nya ya di sebelah kiri tombol tambah lalu kita pilih sprite nya yang pertama ini ada perempuan lalu kita tambah satu lagi ada temannya itu tadi ada anak laki-laki ya kita masukkan ke sini dua-duanya lalu kita akan buat seolah-olah mereka sedang mengobrol ya pertama kita tekan lalu kita pilih sprite anak perempuan yang atas ini ya lalu kita pilih blok perintahnya yang pertama itu seperti biasa tombol bendera hijau lalu kita ke blok yang warna ungu kita pilih perintah C perintah C lalu di sini ada tulisannya kita bisa ganti tulisannya menjadi ya seperti ini lalu kita coba jalankan selanjutnya kita akan buat anak ini yang laki-laki seperti membalas ya membalas atau menjawab ya apa yang tadi dikatakan oleh anak yang perempuan kita klik kita pilih sprite yang anak laki-lakinya yang bawah ya ini harus diingat harus dipilih ya nanti akan berbeda perintah-perintah di dalamnya setelah dipilih sprite untuk yang anak laki-laki kita masukkan perintah bendera hijau nah untuk yang anak laki-laki sebelum kita memasukkan perintah C kita harus memerlukan perintah yang orange ya perintah wait kenapa kita supaya nanti dia berbicaranya tidak bareng-bareng ya jadi nanti yang anak laki-laki akan berbicara setelah beberapa saat anak perempuan tadi berbicara kita masukkan waitnya di sini ada angka 10 kita biarkan saja itu artinya berapa lama ya menunggunya selanjutnya kita masukkan yang C di sini kita tinggal diganti disini tulisannya menjadi ayo nah kita lihat ya bagaimana nanti hasilnya kita tekan tombol bendera hijau dia akan ayo kita ke lapangan ayo nanti dia akan menjawab seperti itu itu untuk animasi di stage yang pertama nah hari ini kita akan belajar seperti yang tadi mister bilang kita akan belajar membuat animasi yang di dalamnya ada seperti ceritanya ya karena cerita biasanya latarnya lebih dari satu ya jadi kita akan tambahkan di sini ya tambahkan stage baru ya kita klik tombol tambah di sini nanti akan muncul seperti halaman pertama seperti awal kita hapus lagi sprite kucingnya lalu kita ganti backgroundnya menjadi lapangan ya karena tadi mereka kan mau pergi ke lapangan kita pilih lapangan nanti dia akan langsung muncul di sini jadi tadi stage yang pertama yang ini ya ada angka 1 di sini itu waktu di kelas stage kedua ada di lapangan jangan lupa tambahkan juga sprite nya dari sprite anak yang perempuan masukkan ke sini juga sprite anak yang laki-laki ya anak yang laki-laki nah sekarang kita akan buat ya nanti akan otomatis tampil ke stage yang di lapangan jadi nanti setelah anak laki-laki nanti bilang ayo nanti otomatis mereka pindah ke stage yang ada di lapangan caranya gimana kita klik tombol atau block yang merah ya kalau waktu minggu lalu hanya ada dua ya di sini ada n dan juga yang forever tapi saat kalian menambahkan stage yang kedua nanti di sini akan muncul lagi pilihan yaitu go to page 2 atau go to stage 2 nanti kalau ada tiga di sini ada lagi satu lagi kalau ada empat di sini ada lagi satu lagi begitu seterusnya ya jadi ini muncul hanya jika stage nya ada lebih dari satu jadi kalau cuma satu ini nggak akan muncul seperti minggu lalu ya jadi sekarang kita akan masukkan ini ke sini karena nanti jadi setelah anak laki-laki ini bilang ayo nanti otomatis mereka akan ada di lapangan kita lihat ya kita tekan bandar hijau ayo kita ke lapangan ayo nah mereka otomatis pindah ke lapangan seperti itu ya selanjutnya kita akan buatkan animasi saat mereka ada di lapangan pertama kita akan buat anak laki-laki ini berbicara ya kita tambahkan bandar hijau lalu kita masukkan perintah C kita akan masukkan di sini misalnya ayo lempar bolanya ya ya sebelumnya bisa lupa nih kita masukkan dulu sprite bolanya bisa lupa sampai masukkan sprite bolanya kita masukkan bola basketnya bola basketnya kita simpan di sini ya seperti sedang dipegang oleh anak perempuannya ya nah seperti ini nanti jadi kalau kita jalankan seperti ini ayo kita ke lapangan ayo ayo lempar bolanya nah nanti anak ini akan bilang ya anak perempuan kita tambahkan perintahnya di sini bandar hijau terus dia akan C tapi sebelum C kita mau dia wait dulu supaya nanti berbicaranya bergantian lalu nanti kita lalu masukkan C nah sekarang kita akan membuat bolanya bergerak kita klik sprite bolanya lalu kita masukkan bendera hijau jangan lupa ya jadi bolanya tidak langsung bergerak bolanya akan menunggu dulu kita pakai perintah wait menunggu dulu kita ganti di sini 20 jadi nanti bolanya akan bergerak setelah mereka berbicara ya setelah mereka berbicara lalu kita masukkan perintah ke kanan ya di sini kita ganti jadi 10 juga ke kiri ya ini move seperti yang kita pelajari minggu lalu nanti jadinya seperti ini ayo lempar bolanya oke tangkap ya nah baru nanti bolanya akan bergerak ke kanan dan juga ke kiri seperti ini kurang ya mungkin 12 nanti angkanya kalian bisa menyesuaikan nah supaya bolanya bergerak terus menerus jangan lupa kita tambahkan perintah forever ya seperti yang kalian sudah tahu nanti jadinya seperti ini kita lihat dari awal ayo kita ke lapangan ayo mereka ke lapangan ayo lempar bolanya oke tangkap ya nanti dia bergerak bolanya nanti dia akan buter lagi seperti sedang bermain bola bolanya akan balik lagi seperti itu ya terakhir kita akan satu lagi tambahkan sprite tambahan jadi ceritanya ada temennya satu lagi yang mau ikutan kita tambahin ya satu buah sprite anak-anak kita tambahkannya disini jadi ceritanya dia baru datang nanti dia jalan ke tengah nanti dia ngomong sesuatu ya kita klik benderah hijau terus jangan lupa wait ya karena anaknya nggak akan langsung ada di setengah jadi nanti kita akan tunggu dulu sampai mereka lagi main disini kita masukkan angkanya misalkan 30 setelah wait 30 baru nanti dia akan move bergerak ke dalam ya ke kanan dia misalkan 15 ya 15 langkah terus kita akan buat dia C C nya misalkan aku ikut bermain ya seperti itu nanti kita coba lihat ya dari awal nanti dia mengajak ke lapangan lalu mereka bermain bola lempar lempar nanti ada temennya masuk terus dia bilang aku ikutan bermain ya nah seperti itu ya jadi kita sudah membuat animasi yang di dalamnya terdapat cerita ya jadi kita sudah membuatnya dalam dua stage yang pertama stage nya waktu di kelas yang kedua waktu di lapangan seperti itu silahkan boleh mencoba ya isinya boleh seperti bisa boleh ditambah lagi bisa juga stage nya diganti sesuai dengan keinginan kalian selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba